Saudara, untuk membangkitkan kooperasi simpan pinjam, pemerintah Kabupaten Karimun menggelar rapat koordinasi. Dengan adanya rakor ini diharapkan dapat menjadi pemantik majunya kooperasi simpan pinjam di bumi berasa. Dinas Perdagangan Kooperasi UMKM dan SDM Karimun menggelar rapat koordinasi pengawasan dan penilaian kesehatan bagi kooperasi simpan pinjam yang beroperasi di Kabupaten Karimun. Dalam rakor ini peserta diberikan pemahaman terkait indeks kesehatan kooperasi dan sistem perpajakan dalam kooperasi simpan pinjam. Sekretaris Dinas Kooperasi Usaha Mikro Perdagangan dan SDM Pemkap Karimun, Eri Noval Jadinata mengungkapkan. Dalam kegiatan ini mendatangkan resum berdari Dinas Kooperasi dan UMKM Provinsi Kepri. Usaha Mikro Perdagangan dan SDM Kabupaten Karimun pada hari ini telah melaksanakan kegiatan rapat koordinasi pengawasan dan juga penilaian kesehatan bagi kooperasi simpan pinjam dan simpan pinjam yang ada di Kabupaten Karimun. Dalam perasaan ini ada 40 peserta yang mengikuti baik itu di Kabupaten Karimun maupun di luar Pulau Karimun. Jadi dalam perasaan ini Alhamdulillah kita mendapatkan masukan-masukan dari rekan-rekan dari kooperasi yang salah satunya mereka membutuhkan pembinaan lebih lanjut dari Dinas Kooperasi yang insya Allah akan kita implementasikan atau kita laksanakan di tahun 2023 nanti. Sejumlah peserta meminta agar rapat koordinasi seperti ini dapat terus berkelanjutan. Terima kasih. Rekor ini diharapkan menjadi langkah awal bangkitnya kooperasi pasca pandemi COVID-19 yang mengakibatkan terpuruknya sendi ekonomi masyarakat.